Kalau disitu saya ngerasa kayak Kok hidup gue masuk Islam Bukannya enak Makin enak Mananya susah Mananya susah banget Dulu gue masuk Pas jadi Kristen tuh Hidup gue enak semuanya Sayang sama gue Ngasih duitnya tetep gitu kan Kok kayak gini Kau masuk Islam Sepesar pun tidak bisa lagi Kau ambil dari rumah Cari juga bapakmu Mamakmu Katanya Semuanya Putus Alhamdulillahnya itu Kalau dibilang cobaan saya itu banyak Banyak banget Tapi Allah tuh selalu Membantu Cukup gitu Jadi Ini salah satu hikmah yang aku ambil Emang Allah tuh gak akan Kasih yang lebih Gak akan kasih Yang lu Mau Tapi yang lu butuh gitu Aku telepon mama Ma Allah Masih selanjutnya lagi Bapak langsung Kan saya tau tipik kali Bapak saya Sayang tau orang tua saya Jadi memang saya tidak Ngasih tau ke orang tua Sebelum saya masuk Islam Karena kalau tau pasti gak dibolehin tuh Jadi akhirnya Saya teleponin sama Kan di rumah cuma ada satu handphone ya Aku masih Islam gitu Apa? Kaget kayak disama putin Terus bapak juga ngedengar kan selalu dispeakerin gitu Kok kenapa masuk Islam? Nanti dicabut beasis suamu itu Tapi secara ini tuh Tidak masalah ya Masalah, saya dikeluarkan dari kartu keluarga sampai sekarang Makanya yang mau jadi kepala keluarga Jadi waktu itu bapak saya marah-marah Karena bapak ini pengurus gereja Waktu itu di gereja Jadi kalau kita kayak hot tip gitu Yang bisa berkutbah Tapi tidak bisa memimpin Ibadah Nah itu bapak itu kayak gitu Jadi waktu itu bapak marah Akhirnya Dibilang kau masuk Islam Sepesar pun tidak bisa lagi kau ambil Dari rumah Cari juga bapakmu Mamamu Semuanya Putus sebungan Terus aku bilang lah Yaudah putus aja Tapi mau sampai kapanpun Kalau diiris nih tanganku sama tangan bapak Darah kita itu sama gitu Gak ada yang bisa menggantikan darah itu Mbak Rita ngomong seperti itu Jadi bapak makin marah gitu Pakai bahasa batak Yang artinya Matilah kau Terus aku bilang Enggak mati aku Sampai sekarang masih hidup Tapi seteguh itu Mbak Rita Menjawab kepada orang tua Iya Karena memang kita dari dulu Memang sudah Di didiknya itu keras mas Jadi Saya SMA itu Saya SD ya Dari SD sampai SMA itu Juara satu terus Selalu Karena dulu Sudah di ultimatum Tersama bapak Kalau gak juara satu Gak dapat uang jajan Saya pernah SD kelas lima juara dua Semester satu Saya masih ingat Saya gak dapat uang jajan sama sekali Saya direndam di bak mandi Dan itu konsisten itu Disiplinnya Dan itu disiplin banget Kalau bapak saya Masalah pendidikan Jadi saya gak berani Makanya saya dari SD sampai SMA itu Juara satu SMP saya juara satu Lulusan terbaik dari SMP saya Dapat basis wak SMA Katolik ini Karena SMA Katolik ini Disyantar kan Jauh dari kampung saya Saya tuh di kampung yang Sangat kecil Sangat pedalaman Tadi apa mbak namanya mbak? Bangun Raya Bangun Raya? Jadi busnya ke kota itu Cuma satu kali satu hari Jadi berangkat pagi Pulang sore Udah gak ada lagi ke kota Jaringan aja Telkomsel gak bisa disana jaringan Jadi Harus naik ke pohon rambutan Depan rumah saya Baru dapet jaringannya Jadi memang Seterpencil itu Seterpencil itu Kayaknya kalau di petang gak keliatan Waduh Terus-terus gimana itu mbak? Nah akhirnya Saya dipaksa kayak gitu Dikeluarkan dari kakak gitu kan Sampai dikeluarkan dari kakak Disitu saya Agak sedih gitu kan Walaupun tadinya di telepon itu Lanteng nih gitu Setelah itu Nangis juga sih gitu kan Nangis lah saya Terus Yaudah Pas semester satu tuh masih yang Sikap cerita Saya menjalani hari Udah biasa-biasa aja gitu Semester dua Pas Pembagian uang Kesaku Dari Besiswa Utusan daerah dari kabupaten gitu Saya Gak dapet temen-temen saya itu Turun semua nih Uangnya gitu Kan besiswa dari daerah ya Turun semua Ke ATM yang udah dikasih kan Saya kok enggak gitu Disini udah mulai Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Nih Kok saya enggak ya gitu Saya coba telepon nih Yang pembina besiswanya Dari Dari saya kan Di Simalungun maksudnya Gak tau deh Lah kok bisa gak tau gitu Akhirnya disitu saya mulailah Khawatir Tapi masih tetap lanjut kuliah gitu Sampai semester dua Terus tapi karena tidak ada biaya Pembayaran itu Masih bisa lanjut kuliahnya Masih Masih dikasih tegang waktu lah Islamnya gitu Cuman masalahnya disini Uang saku udah gak ada lagi Nah itu gimana itu Ini dia Muter otak nih Udah dari rumah gak ada kan Besiswa dibutus gitu Apa nih harus bisa Akhirnya disitu Waktu itu di IPB kita tuh Ada jual donat gitu Jadi kita bawa donat nih Kita jual ke kelas Pagi-pagi Untuk anak yang baru datang kuliah Baik sarapan gitu Lu jualan disitu Aku jualan Jam 4 pagi Saya antri donat Karena kan bangun jam 4 pagi Biar dapat antrian Terus jam 7 kuliah gitu Saya jalan dari asrama Ke tukang donat Saya jualan disitu Dulu Untungnya cuma 500 rupiah Satu Satu wiji Jadi kalau donat saya Habis 20 Ya untungnya berapa tuh Cuman 10 ribu Cuman untuk makan doang Kadang juga Kalau saya gak Ada uang nih Yaudah donatnya Jadi saya makan gitu Satu semester saya itu jual Seberjuang lu itu Apa keyakinan lu goyang Goyang Waktu itu sempat guna Gimana dong Maksudnya Anak masih usia muda Ngerantau jauh Putus biaya Dari orang tua Putus hubungan Dari Biasiswa pun diputus Diputus juga Disitu saya ngerasa Kayak gak adil loh Disitu saya ngerasa kayak Kok Hidup gue Masuk Islam Bukannya Enak Makin enak Makin susah Susah banget Dulu gue masuk Pas jadi Kristen tuh Hidup gue enak Semuanya sayang sama gue Gak si duitnya tetep Gitu kan Kok kayak gini Gitu Sempat kayak marah gitu Kayak kecewa gitu Kayak ngerasa Apa gue salah Ambil pilihan ya Gitu Tapi kayak Ya udah Dijalanin Terus temen yang satu kamar ini Juga tetap nyemangatin Emang kayak gitu Dan semuanya juga kayak gitu Sampai aku Dicaranin untuk Nonton Video-video orang yang mualap Gimana perjuangan Cobaannya gitu Sampai ditemuin juga Sama kakak-kakak yang Sebelumnya ada yang mualap Di PB juga gitu Tapi kakak-kakak yang mualap Dan orang kaya bro Orang Jakarta bro Beda sama gue Gitu kan Mau dia gimana juga Tetap emang Bapaknya masih support Orang dia boleh naik mobil lah Gue Gitu Kayak gak make sense juga Cuman kayak Ya kalau gue Mikirnya gini Kalau gue berhenti sekarang Nyerah sekarang Berapa orang yang akan tertawa Sama gue gitu Berapa orang Orang yang akan menyampilkan gue Dengan pilihan gue Justru Dari situ aku mikir Aku harus tetap bisa bertahan Harus bisa sukses Dan harus bisa baik Ke semua orang Terutama orang tua Supaya mereka gak mikir Kalau Islam itu yang jahat Gitu Jadi lu Pengen membuktikan bahwasannya Pilihan lu itu Sudah benar Dan justru memang Apapun perjuangan gue ini Gue akan buktikan bahwasannya Ini tidak ada hubungannya Dengan keyakinan gue disini Makanya Disitu Gue udah tekatin Oke Bukan Arnita yang dulu lagi Yang manca Blablabla The show must go on Jadi kayak fighting aja Jadi fighting gitu Sampai semester 3 kan Semester 3 Saya udah mulai dipanggil nih Sama bagian kemahasiswaan Gimana Karena belum bayar nih Bukan sekamu Gitu kan Waduh Gitu Saya gak bisa Sampai 11 juta per semester loh mas Dari mana 11 juta per semester Saya mau jual laptop Udah di jual laptopnya nih Gak ada lagi laptop gitu Terus Uang kosan Kalau semester 3 kan Udah keluar dari asrama kan Uang kosan juga gitu Iya Gimana nih gitu Terus saya Di kekhawatiran itu Tiba-tiba adik saya Nelpon nih dari kampung Kak Aku Mau SMA Tapi aku gak dapet SMA yang Bagus Yang besiswa Jadi bapak gak mau Biayain aku SMA Memang bapak itu Dari dulu bilang Cuma sampai SMP SMA cari sendiri Tapi adik saya ini Beda sama saya Maksudnya Kalau saya otak kiri Dia otak kanan Gitu Jadi dia bilang Aku kayak mana Aku gak mau SMA di kampung Kalau SMA di kampung Aku gak akan jadi apa-apa Katanya Sebagai kakak Gimanapun kami berantamnya Di rumah Tetep saya kayak Kasian gitu Karena saya tau Dia tuh memang Gak bisa nih Kalau dipaksa Untuk sama dengan saya Dan bapak tuh Tipe kalau orang yang Selalu ngebandingi nenangnya Itu yang saya gak suka Saya udah bilang berapa kali Gak akan sama gitu Mau darah yang sama Gak akan sama gitu Jadi saya bilang sama adik saya Yaudah datanglah ke Bogor Saya bilang datanglah ke Bogor Padahal kadang saya pun di Bogor Itu udah Susah Aduh Disitu saya itu Entah apa yang merasuki saya Bapak itu Bila datang ke Bogor Jiwa kakaknya Tingin lindungi adik Di saat Terpuruk juga Gitu kan Kalau saya inget-inget Waduh gila juga Saya Saya bilang datang ke Bogor Datanglah dia ke Bogor Sampai di Bogor Sampai sembeng Liatanlah kami Kakaknya apalah Dia bilang Jadi aku sekolah dimana Gak tau Jadi akhirnya saya Menjumpai Liatanlah Ustadz sayangkan Saya bilang Adik saya kayak gini Tolong Ustadz dibantu Akhirnya dimasukkanlah dia Ke SMA Salah satu swasta Tapi swasta Islam terpadu Oh Adik sudah mu'alaf juga Belum Nah ini dia ceritanya juga Belum mu'alaf Tapi masuk Islam terpadu Karena Saya gak mampu nih Untuk nyekolakan kamu Di sekolah Swasta katolik Atau swasta kristen di Bogor Mahal bro Kuliah disini tuh Apa pendidikan Apapun mahal Dan negeri gak mungkin masuk Karena kan waktu itu Pakai jonasi kan Jangankan jonasi kecamatan Lu dari daerah lain Gak kan masuk Jadi yaudah lah Terus Aku bilang Aku gak maksud Kalau masuk Islam Tapi karena memang ini Sekolah-sekolah Islam terpadu Harus kerudung sekolah Mau gak mau Oh cewek ya Terus kayak Yaudah lah gak apa-apa Tapi kan aku gak harus disilaman Enggak Akhirnya waktu itu dia sempat Tiga bulan Itu dari 2016 Sudahan Oh sebelum dia Kami memutuskan Untuk dia sekolah Itu ada pergunggulannya juga Jadi Mikir nih saya Saya kan cuman Ngajar les Jadinya saya ngajar les Karena saya backgroundnya Olimpiade Gimia kemarin Oke oke Akhirnya bisa ngajar les Ngajar les Anak-anak dosen tuh Sama Anak-anaknya temen saya Gitu Anak-anak Adik-adiknya temen saya Nah Saya udah ngajar les disitu Jualan donat juga iya Sama jadi buruh laundry juga Iya gitu Jadi saya disitu Udah gak bisa kuliah lagi Mas disitu Di semester tiga tuh Karena belum bayar ruang Kuliah tadi Berarti ditahan sama kampus ya Gak bisa ikut ujian Oh iya betul-betul Betul syaratnya ya Gak bisa ikut ujian Jadi Gak bisa ikut ujian UTS Nah UAS juga gak bisa Jadi saya mikir kayak Kalau gak bisa ikut ujian Ngapain Gue capek-capek kuliah Gitu kan Iya dong Mending aja gue Nyari uang gitu Adik gue udah disini Tapi itu sembari Mempertanyakan juga kan Kenapa beasiswanya Iya saya telepon terus Tapi gak ada respon Dan saya mau minta Tolong ke orang tua Itu udah gak bisa gitu Jadi bener-bener kayak Nasib saya tuh Bener-bener Bener-bener Aduh sadis dah Gue juga gak bisnis banget sih Iya terus adik gue disini kan Jadi gue mikir nih Kalau gue yang di pending Di kuliahnya Gue masih bisa lanjut Tanpa ada kendala Ijasa ataupun Tapi kalau adik gue yang di pending Adik gue bakal harus ikut Penyetaraan Atau gak ijasa Yang C itu Dan itu sayang banget Gue kayak Yaudah lah Sekolah dulu Aku pending gak apa-apa Makanya pending aku disitu Dua tahun pending Sampai di akhirnya kelas tiga Jadi waktu disitu Aku tetap kerja Jadi guru les Private Jadi tukang Jual donat Triseller donat Sampai juga salah satu Part time Di salah satu fast food Di Bugar pokoknya Jadi gue masuk malam Jadi gue tuh gak Gak tidur Jadi gue pulang pagi Dari yang salah satu Restoran fast food itu Gue bawa nih makanannya Nah makan Untuk Berangkat sarapan Jadi kita tinggal Satu kos berdua waktu itu Jadi memang aku Mendahulukan Gimana caranya nih Ini anak dulu Sekolah deh Kalau gue masih bisa lanjut kok Nanti yang penting Dua tahun batasnya Gak lebih dari dua tahun Jadi kayak cuti Kan jatuhnya Akhirnya Singkat cerita Karena Banyaknya Podcast dan berita Yang mengendang waktu itu Karena kejadian Dicabutnya Biasiswa itu Jadi akhirnya Uhamka mendengar itu Jadilah Uhamka Menawarkan Biasiswa Dari lazismu Tapi harus jadi Ketua Pilantropinya LKSFI Waktu itu Jadi Aku iain dong Karena kayak Udah ngerasa Gak ada harapan lagi Di IPB Karena satu kan Saya udah nanya Beratus-ratus kali Sampai ketua angkatan Yang Biasiswa pun saya Tanya Gak ada jawaban Kesana pun saya Hubungin gak bisa Mereka gak respon Saya minta tolong ke rumah Gak bisa Gitu kan Jadi yaudah lah Gak apa-apa deh Kuliah di Suasta juga Berarti lu sumpah nyerah ya Untuk kuliah di IPB waktu itu Iya sumpah-sumpah nyerah Nyerah banget Udah kayak Gak ada harapan gitu kan Yaudah Adik juga disitu Udah kelas 2 kan Aku bilang Sekarang kau pindah ke asrama Dia pindah ke asrama Asrama Yayasan Masuk Yayasan Aku harus berangkat kuliah nih Kalau aku gak kuliah Aku udah gak bisa lagi Masuk kuliah nanti Karena batas cuti itu cuman 2 tahun 4 semester Terus kata dia Terus aku kayak gimana Katanya Yaudah nanti pokoknya Kalau misalnya uang bulan Aku usahain Tapi kan kalau dia serama kan Udah makan dan tidur Udah aman gitu Yalah kata dia Dan dia juga cukup pengertian gitu Akhirnya berlanjutlah 2 semester di Uhamka Tapi tetap aku masih Jadi guru les Aku tuh ngajar les yang Uhamka kan di Jakarta Iya Jakarta Timur Jadi bolak-balik gitu Bogor Jakarta Enggak Aku ngekos di Pasar Rebo Jadinya di Pasar Rebo Ngajar les Di Cijantung Di yang komplek Tentara itu Anak-anak tentara tuh Alhamdulillahnya itu Gimana ya Kalau dibilang Cobaan saya itu Banyak-banyak banget Tapi Allah tuh selalu Membantu Cukup gitu Jadi ini salah satu hikmah Yang aku ambil Emang Allah tuh gak akan Ngasih yang lebih Gak akan ngasih Yang lu mau Tapi yang lu butuh gitu Oke Saya dulu tuh butuhnya Sampai saya rinci Sampai sekarang ingat banget 1.500.000 per bulan Untuk bayar ke adek Terus untuk biaya hidup saya Anak les saya itu Adanya tiga Dan itu pas 1.500.000 Jadi Allah tuh memang Ngasih yang pas Insya Allah Anak les saya tiga Artinya meskipun Di posisi berjuang Dan terpuruk itu tuh Allah cukupkan ya Jadi makanya Kalau sekarang orang-orang nanya Lu kenapa sih Kok bisa Ya aku bilang Let go and let God Jadi kayak Ya udah jalanin aja Pasti Allah tuh ngasih kok Tapi memang yang lu butuhin Gak akan ngasih Lu minta iPhone boba Ya gak akan ngasih Tiba-tiba Lu gak akan Lu gak akan dikasih Memang yang lu butuhin Sampai sekarang Sampai sekarang juga Saya kan gak diberikan orang tua lagi Setelah Semua polemiknya Kan balik lagi tuh Besiswanya Oke kan di 2018 Agustus ya Akhir kembali lagi Kembali lagi besiswanya Itu cuma 1 juta per bulan Tapi saya masih nanggung adik kan Waktu itu Memang dicukupkan Pas 1.500.000 Saya balik ke Bogor Gak ada lagi Anak-anak yang Saya udah posting berapa puluh kali Di Facebook Di grup Loker mengajar gitu Gak ada Karena memang Allah udah tau Udah ada kok dari besiswa Udah cukup Gak ada Pas dulu dapet banyak gitu Iya Saya disitu Kok gak ada ya Oh iya Memang Allah suruh Udah kau belajar saja Jadi memang Dari situ Hikmahnya adalah Allah itu selalu Ngasih yang Lu butuhin Dan memang keyakinan Terkait perjuangan hidup itu Terkait Allah itu Emang gak pernah henti ya Dari situ sih Ya dari situ saya Udah gak goyang lagi Awalnya masih goyang tuh Pas lagi di terpaku sulitan Tapi Semenjak yang kayak gitu Saya Saya lihat lagi diri saya Gitu kan Saya proyeksikan Oh iya Allah itu cuma ngasih ujian aja Namanya juga mau naik kelas Benar Kalau naik kelas tuh harus ujian dulu ya Iya SD aja mau SMP ini UN ya kan Jadi ini gak ada seberapanya Insya Allah Jadi Alhamdulillahnya Adik juga lulus kak Terus Nah siapa Adik lulus 3 tahun Sekolah Islam terpadu Tapi udah Akhirnya hijrah juga Oh iya saya lupa ceritanya Jadi 2016 Juni kan dia sekolah tuh Juni September 21 September 2016 Tepat 1 tahun setelah saya malap Dia bilang ke telepon saya Aku masuk Islam Majelata Katanya Dia manggil aku Tau Gak manggil kak Hah Gitu Serius Udah mikirin Nanti bapak kayak mana Kalau kayak mana Sama aja pun Sekarang juga aku gak adanya Dikasih bapak uang Cuman sedikit aja Dari rumah Karena dikasih mama Mama yang ngirim Oh ibu tetep ngirim Iya Terus aku bilang Kenapa Jangan karena kau Sama temen-temenmu Yang ikut-ikut Masuk Islam tuh gak kayak gitu Memang dari hati Enggak kok Aku memang dari hati Soalnya Waktu mereka Kelas agama Yang pagi itu Terus aku ikut Katanya Ikut ngaji Terus Hah Serius Terus aku bilang Iya Sholat juga Kan Mereka sholat semua Aku sendiri di kelas Aku takut lah Jadi aku ikut aja Katanya Oh iya Iya Ya udah datang lah Kau besok ya Ke sekolah Aku ikrannya di sekolah Nanti tanda tangan ya Karena kau wali Gitu Iya Oke datang Aku telepon mama Kayak gitu Ma Allah Masih Islam lagi Bapak langsung Dua-dua kami dicoret Jadi Anaknya dua hilang Dia bilang Udah mati dua anakku Tapi komunikasi sekarang Masih tapi Nah sekarang tuh Bukan sekarang sih Mulai membaiknya itu Ketika adik lulus SMA Jadi saya buktikan ke Ayah saya Kalau misalnya Saya masuk Islam tuh Bukan jadi teroris Bukan jadi orang jahat Buktinya Ini Olah Saya manggilnya olah kan Olah Saya sekolahkan Saya tanggung jawab Kalau saya egois nih Ngapain saya capek-capek nundak Saya kuliah gitu Dia aja yang nunggu Kan dia yang datang ke Bogor Betul Betul Gak gitu Jadi bapak jangan salah gitu Oh iyalah Kata bapak Terus dalam hati kami Ya namanya laki-laki tuh kan gengsi Mengakui dia salah gitu Ya laki-laki gengsi sih Benar Nah akhirnya Alhamdulillahnya lagi Olah tuh Nolong Kami Olah juga Masuk Bidik misi Di Itera Lampung Institut Enologi Sumatera Iya betul Iya betul Yang baru nih Lolos Bidik misi juga Malah dia yang Istiqomah Jalurnya IPA Dia teknik geologi Kalau saya udah muter-muter Jalurnya Masya Allah Sekarang berarti masih mahasiswa disitu Ini semester 7 Insya Allah tahun depan lulus Benar deh Kira tim Rukun ke Lampung aja deh Iya boleh Kita ajak ngobrol juga Dan dia lebih Lebih Taat daripada saya Dalam arti Dia udah bisa baca Al-Quran tuh Lancar banget ya Rajin Kalau saya tuh kayak Ya tapi kan bertahap ya Iya betul Karena dia tinggal di asrama kan Mas Jadi di asrama kan ada jam-jam Intensif lah pelajarannya Betul Jadi dia duluan tuh bisa baca Quran Jadi saya dengar Udah bisa kok baca Quran Terus gitu Sini-sini diajarin sama adik lagi Masya Allah Jadi kita dekat banget Yang dua ini Yang dua lagi Saya kan anak pertama Itu empat bersaudara Gak ada laki-laki Kita perempuan perempuan Yang dua lagi Sekarang masih di Medan Dan itu masih Masih Kristen Nah kemarin saya wisuda kan Tanggal 10 Agustus Saya telpon bapak Saya Pak gitu Aku wisuda nih Gak mau datang Anak pertama wisuda Nanti namanya nama bapak loh Di wisuda dibilang Oh enggak Aku pun pernah kok wisuda Mama saya Ibu saya tuh ini Gak kuliah Cuman lulusan SMA Jadi ibu saya Aku mau datang Aku mau datang Aku pokoknya mau datang Akhirnya bapak ikut juga tuh Ya udah foto Tapi pas sehari Setelah wisuda Bapak langsung pulang Buru-buru tuh Ke Medan Jadi mama yang bertahan Memang Saya tuh sama bapak Mungkin karena Bulan lahirnya sama ya Jadi bintangnya sama gitu Mungkin sifatnya sama kali ya Sama Jadi kita selalu bergesekan Artinya sayangnya tuh pasti Tetap namanya anak sama orang tua Tapi kalau masalah Berdebat gitu kan Pendapat yang mungkin ada gesekannya Luar biasa itu ya Parah Masya Allah Kayak gitu Dan sekarang Kerjanya apa nih Mbak Arnita Kalau sekarang Saya Belum kerja Tapi Akan kerja Tapi kemana-mana nih Masya Allah Enggak karena tadi tuh ada dapet Spill dikit nih Spill dikit Mbak Arnita nih Diterima Diterima Bekerja di Turki Oh iya Itu ceritanya Dari pedagang donat Itu bisa sampai ke Turki Itu gimana ceritanya tuh Jadi Saya kan IPKnya kecil nih mas Jadi untuk temen-temen yang IPKnya kecil Jangan kecil hati Oke ini kecil nih Ada apa nih Ada apa nih Bisa berarti kita tetap ini berkembang Oh bisa Di luar itu Banyak di luar sana Pekerjaan yang menanti kita Asal follow your vision aja Let it flow gitu Gak usah takut langsung Ke pekerjaan yang Kayak Minimal IPK 3 gitu Saya IPKnya jujur aja 2,93 2,9 Oke 2,93 Itu kecil banget Untuk ukuran Kuliah di Jawa gitu kan Nah Saya udah sadar diri nih Kalau saya di Indonesia Saya gak akan kepake nih Gak akan lolos dimanapun Apalagi saya gak punya orang dalam Orang anak petani kan Udah pasrah itu ya Udah pasrah Dan Kalau saya disini nih Gak Bisa Dapet kerja Pasti Orang tua saya Atau keluarga saya Dari bapak itu kan Wah Sangat menentang Saya masuk ke Islam Pasti mereka akan mengolok saya Dan akan menyangkutkan Agama saya Kepada nasib saya Padahal itu kan Tidak berkaitan Tidak ada berkaitan Tapi kan mereka begitu Kalau pikirnya gitu Jadi saya udah Cari-cari di link in Saya coba Apply ke salah satu perusahaan Multinasional company Yang ada di Turki gitu kan Saya ikuti prosesnya Saya di interview Waktu itu Terus oke deal Sudah dikasih tahu hak Dan kewajiban Saya berangkat nih ke Turki Sebelumnya juga Saya udah balik-balik sih Mas ke Turki gitu Waduh Udah balik-balik ke Turki Tapi belum kerja Itu gimana Terpanggit Dagang donat juga Itu dia Kalau orang-orang mikir Gimana orang bisa ke Turki Jadi saya tuh Suka ikut Yang namanya Perlombaan di Kampus Jadi saya pernah jadi Istanbul Yosami Delegate Saya juga sering jadi Juri Business National Competition Oh tapi IPK kecil Tapi berprestasi juga ya Iya harus dong Artinya mungkin Nilai itu yang di atas kertas ya Iya Kita bergerak Kita belajar Itu bisa di lapangan Iya Dan di IPB memang juga Sangat sulit untuk dapet IPK Itu ya Oke Harus diakuin gitu Apalagi dari daerah itu Susah pokoknya Susah ya Nah akhirnya sekarang Kemarin di LinkedIn itu Interview diterima Iya diterima Akhirnya saya berangkat lah tuh Ke Turki Ketika saya berangkat ke Turki Untuk melihat posisi Kantor dan sebagainya Saya langsung punya ide nih Wah kalau gue jauh-jauh ke Turki Cuma jadi babu doang gitu Rugi dong Apalagi kan mereka yang butuh gue Mereka kan butuh kandidat yang Profesional English speaking gitu Jadi kayak Aku bilang sama direkturnya Why don't you give me a scholarship And then I work in your company Gitu Kok minta banyak Iya kok Nih orang belum kerja Belum apa Kok gak tau diri gitu kan Kok bisa pede gitu ya mbak ya Terus saya bilang Kenapa kamu minta sekolah Apakah gaji yang kami ini kan Gak cukup Oh no 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 Tapi karena aku melihat potensi dari kantor Pokoknya kita harus Ngomong Oke Mempresentasikan ya Jadi saya juga langsung kasih Kalau tujuan saya tuh udah jelas Goalnya ada Universitasnya juga udah ada Yang saya tuju udah saya research Jadi saya gak minta Asal minta gitu loh Saya udah ada researchnya Terlebih dahulu Akhirnya mereka melihat saya Punya research gitu Bilang Oke Kami gak mau nih kehilangan kamu Karena kamu memang orang yang Udah tau kamu itu kemana gitu Oke Katanya We deal We will pay your tuition fee We will pay your university But we don't cover all of your Monthly cost Living cost We not cover it Tapi You can work with us We will give you salary And you can use it for your living cost gitu Terus oke gitu Berarti ini Deal ya gitu Oke katanya Tapi ingat ya Kami gak cover Tiket penerbangan Visa dan sebagainya Enggak Yang kita bayar tuh cuman Mengkuliah aja Selebihnya Kalo hidup kamu disini Kamu kerja gitu Terus kayak That's okay Not problem Diterima Diterima Karena aku selalu percaya sih Allah tuh pasti bantu Ada aja Mungkin dari Rukun Indonesia Semonsor Sahabat Rukun Silahkan Atau boleh tuh Galang dana gitu Boleh Boleh Nanti kita pikirin ya Di belakang ya Nah artinya Itu berangkat kapan Kemarin LOE nya itu tadi malam Saya tuh deg-degan sebenarnya mas Bayangin Dari 2800 peserta Oke Dari seluruh dunia yang daftar Departemennya International Management Di Istanbul University Di seleksi Tiga seleksi nih Seleksi berkas Seleksi bahasa Inggris Karena saya ambil kelas bahasa Inggris Seleksi interview Sampai akhirnya Di interview tuh ada 280 peserta Yang diambil berapa coba Tiga puluh aja Dari 280 Yang diambil 30 Dari saya kayak udah pasrah Ya Allah Kalau memang jalan ambah Tunjukkan lah Tapi kalau enggak Ya udah ambah ikhlas gitu kan Saya ranking 15 Ranking 15 Dan satu-satunya orang Indonesia Yang lolos ke universitas itu Tahun ini Satu-satunya Satu-satunya Dan orang pertama dari IPB University Yang kuliah di fakultas itu Dan di kampus itu Masya Allah keren banget Jadi IPK kecil tuh ya IPK kecil tuh Dan itu kapan berangkatnya? Tanggal 16 September Saya berangkatnya 16 September tahun depan? Tahun ini Tahun ini? Berarti tinggal menghitung hari ya Iya dan itu masternya Cuma tiga semester kan Jadi semester ini saya belajar Satu semester Desember habis Jadi tahun depan Insya Allah Masternya rampung Selesai Masya Allah keren Insya Allah Jadi saya mau tunjukin Ke orang tua saya juga Kalau dengan saya menjadi Islam Atau ke orang-orang yang dulunya Ngejudge saya Saya jadi teroris Atau sebagainya gitu Saya mau tunjukin Enggak gitu Enggak seperti itu Bahkan ketika saya pun Nanti lulus S2 Saya mau ngajak adik-adik saya Siapa yang mau Dan saya gak pernah ngajak adik saya Untuk kamu harus masuk Islam Baru boleh Saya gak pernah gitu Setiap Mau puasa Ada kalau di Sumatera itu Namanya punggahan Mas tau gak punggahan tuh? Kurang tau Penghantunya kayak pengajian Ngasih makanan ke tetangga Oh iya Saya selalu ngubungin temen saya Yang di kampung Saya bilang Aku pesen dong Rantang diantar ke rumah mama Sama bapak Jadi saya selalu setiap Puasa Selalu ngasih rantangan Islahnya ke mama Sama bapak Padahal mereka gak puasa Dan mereka gak pernah Minta Mereka juga Mungkin terimanya Gak senang gitu Tapi saya selalu ngasih Karena bagi saya tuh Ya saya gak punya keluarga Kan mereka keluarga saya gitu Jadi saya mau menjalankan tradisi juga Masalah diterima atau enggaknya Itu urusan nanti Yang penting dari hati saya Saya memberi Artinya tetap sebagai Kewajiban ya Seorang Mbak Arnita Kepada orang tua Adek-adek Betul Lintas keyakinan apapun Kewajiban tetap dilakukan Betul Karena yang namanya Ke orang tua itu Kalau kita itu Berbagi sama orang tua Ya Allah juga Gak akan singan-singan berbaginya Kita kasih makin banyak Allah juga kasih makin banyak Masya Allah Keren-keren Masya Allah Dan Ini tuh Inspiratif banget loh Mbak Arnita Karena Selain dari sisi mungkin Belajar hijrah Dan perjuangan Terkait hijrahnya keyakinan Ternyata dengan IPK kecil Bisa berjuang juga ya Oh iya Basis-basis IPK kecil Gak usah Gak usah kecil hati mana Boleh IPK yang kecil Jadi buat sahabat rukun Ternyata Apapun Keinginan Kalau misalnya Kita mau berjuang Kita tetap Yakin terhadap Allah juga Itu insya Allah Ada jalannya ya Iya betul Insya Allah Mbak Arnita Kita seorang anak petani Yang merantau ke IPB Bogor Yang macet banget sih Itu pastikan ya Tapi bisa ke Turki nih Tanggal 16 Sembari kuliah Masya Allah Betul Kita doain lah Dan sahabat rukun Biar lancar Biar sukses Dan biar berkah juga Tentunya juga buat sahabat rukun Kita tuh Pengennya biar bisa Bermanfaat bagi orang banyak Amin Mungkin kita titipkan Apa namanya Kebermanfaatan itu juga Buat Mbak Arnita ya Amin Semakin kita bisa Berbanyak manfaat Dan semakin juga Kita bisa menurut kebaikan Juga tentunya Kasih tips dong Buat sahabat rukun Gimana Kisih-kisihnya Untuk tetap istiqomah Ketika lu punya keyakinan Berjuang Dan bisa Ngedapetin itu Kisih-kisihnya Dalam konteks apa dulu nih? Pendidikan mungkin ya Pendidikan Pendidikan mungkin Menjadi faktor utama Soal kita sebagai Bermasyarakat kan Butuh pendidikan Dan juga keyakinan juga tadi Kalau misalnya Gimana caranya kita Istiqomah Misalnya ya Saya contohin aja Kita tuh udah tau Kita punya IPK kecil Kadang kan ada yang IPK kecil udah lah Jadi males gitu ya Betul Gimana caranya kita Biar istiqomah Dan percaya Kalau akan ada yang Lebih baik datang Kedepannya Kayak gitu Sering-sering Ikut Kegiatan Di luar kampus Yang memang Disenangin gitu Kayak saya memang Basicnya di Public speaking Jadi saya sering ikut Lomba di luar kampus Jadi yang membuat saya Istiqomah Untuk percaya Walaupun IPK kecil Pasti akan ada Manfaatnya gitu Ikut Kelomba Ikut kegiatan Sampai Bisa ngantar saya Ke Australia Ke Korea Ke Turki Terus juga Sering-sering Ikut seminar Inspiratif Jadi misalnya kayak Orang-orang yang Selalu ngasih Inspirasi Itu ngaruh ya Itu ngaruh Karena Kita ke dalam tuh Lemes pulangnya nanti Menggebu-gebu tuh Tapi sejam dua jam sih Nantinya udah hilang juga gitu Makanya harus ikut Terus-terusan gitu Jadi contohnya nonton Video-video di Rukun gitu Itu sangat menginspirasi Insya Allah Gitu sih kalo tips-tips dari saya Dan selalu lakukan Terus lakukan Apa yang Kamu suka Just let it go And let God Konsisten aja lah gitu Jalanin aja lah ya Gitu ya Dan IPK kecil tadi Kembali lagi Saya tuh kasih perumpamaan Ikan kecil Ada Ikan kurus Ada dagingnya Ikan gemuk Ada tulangnya Oke Jadi Jalan aja Lakukan yang sebaik mungkin Yang terbaik Sekecil apapun Ada potensinya Iya Jadi gak usah bilang Gak usah dengarkan orang Kayak Oh IPK kecil gak akan Gak usah denger gitu Kalo saya denger itu Saya gak akan ada di Rukun Pagi ini Iya dong Iya dong Nah kalo untuk istikomah Terkait Keyakinan Artinya kan Ketika memiliki keyakinan Bukan sesuatu yang sangat enak Atau bahagia Setelahnya Terus kemudian happy ending Gitu kan Tapi justru perjuangan yang luar biasa Dan tetap istikomah Gitu gimana Kalau Cara simple Persis saya Untuk bisa tetap istikomah Mau kita di saat itu lagi Goyang keimanannya Atau kecewa sama Allah Kadang-kadang kita kan Memikir kita kecewa sama Allah Padahal Kita sih siapa sih gitu Berani kecewa sama Allah Sholat aja Kalau kamu gak Mampu menjalankan Sholat sunah-sunahnya Yang penting Pardunya itu Jangan ditinggalkan Karena Satu kali kamu tinggalkan Yang keduanya kamu pasti malas Yang ketiganya kamu juga malas lagi Yang keempatnya juga malas Nanti malas Terus-terusan malas-malas Gak jadi gitu Jadi Sholat Mau dalam keadaan gimana pun Sholat gitu Karena kita gak tau Sholat kita yang mana Yang akan diterima sama Allah Sholat saja Masya Allah Nah terima kasih ya Mbak Anitta ya Sama-sama Terima kasih Sahabat Rukun juga Wah pasti merasa Menggebu-gebu nih Ini kayak eksimilar motivasi juga sih Dari cerit-ceritnya Dan Semoga apa yang kita Overrolin juga Tentunya Bisa bermanfaat Dari cerita-cerita Mbak Anitta Kemudian perjuangannya juga Dan buat sahabat Rukun juga Yang ragu juga Itu bisa terinspirasi Oh Mbak Anitta saya bisa Kenapa gue gak bisa Gitu kan ya Masya Allah Terima kasih ya Mbak Anitta Sudah sharingmu sama Rukun Buat sahabat Rukun juga Jangan lupa untuk Di subscribe Like Comment Dan di share tentunya Biar kita semangat lagi nih Untuk memberikan konten-konten menarik Mengundang narasumber Dan insya Allah juga Akan ada banyak Mbak Anitta-Mbak Anitta Yang inspiratif lainnya Mungkin kita akan Silaturahmi lagi ya Di konten-konten Rukun tentunya Masya Allah Nanti collab ketika saya udah di Turki Mantap Oke kita tunggu collabnya Makasih Mbak Anitta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang Di Rukun Podcast Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!